Bu Bidan, kok anakku baru usia 3 bulan udah seneng masukin tangannya ke mulut, masukin mainannya ke mulut? Nah ini apakah anakku itu lapar? Haruskah aku ngasih MPAC untuk anakku? Halo, selamat datang di Kriwil. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal fase oral. Jadi mungkin ada dari sebagian kalian yang lagi nonton video ini, anaknya nih lagi suka banget makanan tangan atau rebahan sambil makanan kaki. Atau mungkin makanan mainannya, gigitin bantal, guling. Nah ini itu sebenarnya bukan tanda anak lapar. Apalagi kalau misalnya anaknya baru 3 bulan, 4 bulan. Ini jangan buru-buru kalian suapin MPAC ya. Ini bisa jadi anak kalian itu baru dalam fase oral. Jadi fase oral ini adalah masa di mana anak itu memasukkan segala hal ke dalam mulutnya. Karena dia merasa bahwa mulut ini adalah pemuas kebutuhannya. Atau biasa disebut oral gravitation ya. Fase oral sendiri sebenarnya adalah fase perkembangan oromotor, yaitu otot di area mulut dan pencernaan. Ini nanti akan berpengaruh ke perkembangan yang lain, yaitu berkembangan bahasa, perkembangan pencernaan, kemampuan dia makan, itu nanti akan berkolerasi dengan fase oral ini. Nah fase oral sendiri biasanya itu mulai jelas terlihat itu di usia anaknya sekitar 3 bulan. Walaupun kalau misalnya ada yang USG nih, kadang kalian lihat bayi itu menghisap jempolnya. Nah itu sebenarnya adalah salah satu fase oral gitu. Jadi kadang-kadang memang ada yang sudah sejak dalam kandungan, ada yang baru lahir 2 bulan. Nah itu tapi biasanya terlihatnya itu mulai usia 3 bulan dan ini nanti biasanya hilang ketika dia berusia 18 bulan atau sebelum 2 tahun. Karena nanti ketika dia 2 tahun, dia akan masuk ke fase lain, bukan fase oral lagi. Menurut teori psikologi, ada 2 penyebab dorongan hisapan ini. Yang pertama adalah dorongan libido. Ini adalah dorongan primer yang memang ada di dalam diri si anak, tapi berbeda dengan dorongan libido pada orang dewasa ya. Ini tuh lebih kepada dorongan ego dia untuk mencari pengalaman di luar rahim ibunya. Jadi kan ini adalah, dunia ini adalah sesuatu yang baru ya buat dia. Jadi dia pengen eksplor gitu, nah salah satu caranya adalah dengan menghisap, memasukkan segala hal ke dalam mulutnya. Yang kedua adalah dorongan agresif. Ini contoh lainnya adalah misalnya dia menangis, menggigit, meludah, mengunyah. Nah seperti itu. Jadi memang ini adalah salah satu fase di mana bayi ini berkembang dan mengeksplorasi diri gitu. Dulu awalnya si bayi ini belum tau loh, kalau ada rasa nyaman yang ditimbulkan dari rasa menghisap. Jadi ketika awal kelahiran itu jangan salah, gak semua bayi itu langsung bisa menyusu. Makanya aku selalu bilang kalau masa-masa di awal menyusui itu sebenarnya yang belajar itu dua. Ibunya belajar menyusui, bayinya belajar menyusu. Di awal masa kelahirannya, bayi itu gak tau kalau misalnya dia menghisap payudara, nanti akan keluar asih dan kalau dia minum asih dia akan merasa kenyang dan nyaman tidurnya nyenyak. Itu awal-awal dia gak tau. Tapi seiring berjalannya waktu, dia akan paham. Dan itu akan terekam di dalam memorinya. Oh, kalau aku menghisap payudara, aku akan dapat asih. Aku akan merasa kenyang, nyaman, aman. Dan aku merasakan kasih sayang ibuku ketika aku menyusu ke ibuku. Dan ini akan terekam. Dan akhirnya dia merasa nyaman untuk menghisap. Jadi dia akhirnya mencari lainnya nih. Ini kalau aku menghisap mainan, rasa nyaman yang ditimbulkan sama gak ya kalau aku menghisap payudara? Seperti itu. Jadi akhirnya dia mengeksplor. Dan ini adalah kondisi yang sangat normal. Kalau tidak diturutin atau misalnya dia lagi menghisap terus kita marah-marah nih, kita melarangnya, kita meninterupsi. Itu menurut penelitian malah bisa berpengaruh terhadap kepribadian anak di masa yang akan datang. Menurut penelitian, menurut katanya Bapak Fred, bukan menurut Bidan Grill ya. Ini jadi aku ngomongnya berdasarkan penelitian. Kalau misalnya fase oral anak ini terganggu atau tidak terpenuhi, maka anak itu nanti ketika dewasa dia bisa lebih tinggi resikonya untuk menjadi perokok, kecanduan alkohol, orang yang sensitif, orang yang kalau misalnya stress dia makan terus. Kan ada ya, orang yang kalau stress makan terus gitu. Karena dia merasa bahwa ketika makan ya itu, dia menjadi nyaman. Pemuas kebutuhannya itu adalah makan. Terus suka ngonyah permen karet gitu, jadi yang berhubungan dengan oral. Terus dia bisa menjadi anak yang tegang, cemas, selalu was-was karena apa? Karena ketika dia mau makan kita udah yang marah gitu kan. Nah, lama-lama dia jadi was-was cemas dan kepribadiannya akhirnya tidak berkembang dengan sempurna. Kemudian, dia juga bisa mengalami gangguan pada kemampuan bicara dan kemampuan makan. Kenapa? Ya karena ketika fase oral kan perkembangan fase oromotor. Jadi kalau itu terganggu, biasanya kemampuan bicaranya, kemampuan makannya jadi kurang berkembang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya anaknya lagi fase oral, kan kita nggak boleh nih melarang, ya kan? Yang pertama tentu adalah menjaga kebersihan dan keamanan area di sekitar anak kita. Jadi mainannya habis dikomoh-komoh, ya dicuci, dibersihkan, disetari lagi. Tangan anaknya dibersihkan, kakinya dibersihkan, area sekitar tempatnya dibersihkan, supaya nggak banyak kuman, nggak banyak bakteri. Jadi kalau seandainya nanti dia hab gitu, yang dihab itu makanan, mainan yang bersih gitu. Kemudian pastikan tidak ada benda-benda yang berbahaya, yang mungkin tertelan. Misalnya mani-mani, kacang, itu kan kecil-kecil ya. Terus apa kalau misalnya ketelan itu nanti bisa nyangkut di tenggoroan gitu. Kemudian kalau misalnya dijaga dari benda-benda tajam, jangan sampai nanti dia makan garpu, atau misalnya makan besok gitu. Terus jaga kebersihan, karena bener-bener ada anak lagi fase oral itu dia makan telek ayam gitu. Jadi kalau di desa ya, itu kan banyak ayam yang masuk ke rumah gitu. Terus mungkin nanti buang air di dalam rumah. Nah anaknya lagi fase oral, lagi bisa merangkak, lihat itu. Coklat-coklat, apa ya ini permen coklat? Dimakan itu ternyata belek, akhirnya diare. Jadi jaga lingkungannya itu supaya bersih dan aman dari benda berbahaya, right? Kemudian kalian bisa memberi mainan gitu. Jadi dulu kayaknya juga aku beri in titer, aneka macam titer gitu. Aku dulu beli merek pigeon, terus dikasih temenku, soft into gear, terus merek-merek yang lain. Supaya apa? Supaya nggak bosen gitu. Tapi kalian perhatikan ya, karena biasanya titer ini juga dibagi-bagi berdasarkan usia gitu. Jadi kayak misalnya untuk usia 3 bulan itu agak lebih simple. Nanti kalau 4 bulan, 5 bulan itu jadi agak lebih rumit gitu modanya. Dan kalau misalnya kalian pilih yang ada isinya, pastikan isinya aman. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian belinya di toko ya, biasanya udah lolos pengawasan, lolos quality control. Jadi biasanya aman. Dan nanti kalau misalnya anak kalian baru tumbuh gigi, titer ini juga berguna banget. Jadi kalian bisa dinginkan titer ini di kulkas, lalu nanti buat mainan anaknya. Karena kalau giginya baru tumbuh itu, kalau mengunya sesuatu yang dingin itu bisa mengurangi ngilunya gitu ya. Nah, tapi ya pastikan lah titernya ini nanti bersih. Kemudian kalau anaknya udah agak besar, sedikit gitu, mungkin 8-9 bulan, kalian bisa mengajari anak untuk makan sendiri gitu. Jadi pegang makanan sendiri. Atau biasa dikenal dengan metode baby lead winning. Tapi ingat, kalau kalian mau kasih anak kalian makan, kalian harus tahu pertolongan pertama pada anak tersedak. Karena mana tahu ketika makan anak kalian tersedak gitu. Dan usahakan makanan-makanannya itu ya yang ketika masuk mulut itu, mudah lumer di dalam mulut ya gitu. Jangan kalian kasih kentang goreng, itu kan agak susah ya ngunyahnya gitu. Mungkin dikasihnya kentang yang direbus itu kan lebih lembut, dibandingkan yang digoreng gitu. Atau mau kasih kerupuk, nanti kelolot tentu gitu. Jadi dikasih makanan, tapi yang tetap mudah dicerna dan digunyah oleh bayi. Dan kalau misalnya bayinya ini makan sesuatu gitu ya, yang misalnya kira-kira bakar bikin tersedak, langsung diambil aja. Supaya nanti tidak sampai tersedak, karena nanti takutnya menutupi jalan nafas. Gitu bu. Nah sekian dulu video dari aku. Semoga cukup jelas. Semoga sekarang kalau lihat anaknya memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut, itu bukan karena anaknya lapar, tapi udah tahu, oh ini anakku sedang mengalami fase oral. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye!